PERSIVE UPDATE! PERSIVE UPDATE! PERSIVE UPDATE! PERSIVE UPDATE! PERSIVE UPDATE! Halo Pemotor dan Juga Tribuner Semuanya yang ada di rumah Apa kabarnya? Senang sekali saya Rena Sembawati Bisa kembali menyapa kalian semua tentunya di PERSIVE UPDATE! Karena menang jadi heboh ya Betul kan Ada berita apa saja hari ini Saksikan selengkapnya Nah kalau misalnya kalian bisa melihat Bobotor Tribuner saat ini Saya full tenyum karena akhirnya Pertik Bandung Ngeraih kemenangan Pertamanya di musim ini setelah berhasil Menaklukkan Persik Kediri dengan skor 21 di Stadion Brawijaya Kediri Jumat 28 Juli 2023 tadi malam Setelah sempat ditinggal di babak pertama Melalui golf Vio Silva Pada menit keempat Pada babak pertama Mong Bandung akhirnya mampu mengejar Ketertinggalan dan membalikan keadaan Maui gol yang dicetak Ya Tendangan Ciro Alves dan juga Rian Kurnia masing-masing di menit ke-83 dan 87 Nah tambahan tiga poin ini pun Membuat Persik Bandung langsung meroket Ya lumayan dengan menempati urutan ke-10 Dalam papan pasemen Semekara Liga satu musim ini Meskipun masih bisa berubah Karena masih ada beberapa pertandingan lagi Ya hari minggu ini Nah dalam konferensi pres paca pertandingan Yayasunare mengatakan kemenangan diraih Setelah Persik Bandung mampu Memanfaatkan keunggulan jumlah pemain Seperti yang diketahui ya penyerang lawan Yaitu Renan Silva di kartu merah Oleh Wasit di menit ke-34 Nah berita berikutnya nih Masih seputar pertandingan tadi malam Nama Maklok menghilang dari daftar susunan pemain Saat Persik Bandung melawan Persik Kediri Nah tidak masuk dalam starting 11 Ternyata namanya juga tidak ada dalam cadangan Pada laga pekan ke-5 Liga satu 2023-2024 tersebut Padahal nih Maklok dibawa ke Kediri Dan terlihat dalam video ketika Boyan Honda Dan memberikan briefing Jadi udah sempat salam-salam Ada di hotel juga Dan hal itu terlantas membuat Boboto bertanya-tanya ya Ini Maklok ini kemana Apalagi Maklok selalu menjadi pilihan utama Di lapangan dalam 4 laga sebelumnya Jadi muncul lah pertanyaan ini Maklok kemana Nah mengenai ketilihadaannya Dalam daftar susunan pemain Maklok buka suara melalui Instagram pribadinya Maklok menjelaskan kalau dia tidak Dalam kondisi yang sedang baik Untuk terlibat dalam pertandingan Wah jadi mungkin lagi gak enak badan ya Maklok cuaca di Bandung sama Kediri Mungkin beda Atau cepat sembuh ya Maklok semoga next match Karena next match ini menarik banget Nanti kita bahas di berikutnya Ada sang mantannya Jadi Maklok harus main nih Karena bakal reunian Sama rekan mantan rekan duitnya dulu Semangat Maklok cepat sembuh Nah ngomong-ngomong soal laga berikutnya nih Persib Bandung akan memainkan laga kandang lagi Setelah menjalani 2 pertandingan Tandang secara beruntun Setelah ini Persib Bandung akan kembali ke Stadion Belora Bandung Nah di GBA nanti Persib Bandung akan menjamu Bali United tepatnya pada hari Kamis 3 Agustus Pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Nah pertandingan ini akan menjadi yang paling dinanti-nantikan Di antaranya karena ada sang mantannya Yaitu Muhammad Rashid Yang baru saja direkrut oleh Bali United Untuk memperkuat squadnya Bali di musim ini Jadi wah gimana nih perasaannya Bobo Torakit Sempat remian sama Maklok Sebenernya waktu ada Viva Match Day antara Indonesia versus Palestina Tapi sekarang balik lagi ke GBLA Dengan seragam yang berbeda Ada perasaan-perasaan Gak enak mungkin ya Ketemu mantan kita lihat seperti apa nanti Nah itu lagi dia Bobo Torakit Juga Tribuners informasi terkini Seputar Persib Bandung untuk hari ini Kalau misalnya kalian ingin mengetahui Informasi lebih lanjut seputar Persib Bandung lainnya Bisa langsung aja baca di TribunJabar.id TribunCirbon.com Dan juga TribunPriangan.com Jangan lupa juga untuk like, share, komen Youtube channel Tribun Jabar Video Kalau gitu saya Renes Muwati Pamit undur diri Terima kasih telah menyaksikan Dan sampai jumpa lagi di Persib Update berikutnya Bye-bye Sampai jumpa lagi di 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 Sampai jump